Intro Komplotan begal yang kerap meresahkan warga Pekalongan di bekuk polisi Diterjang rob lima kelurahan di Pekalongan banjir Di segmen akhir kami akan mengajak Anda mengenal kopi persahabatan Saudara, tiga informasi tadi kami rangkum dalam Kompas News Pekalongan hari ini Sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami persiapkan Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas News Pekalongan selama 30 menit ke depan Bersama saya, Yuninda Handayani Inilah Kompas News Pekalongan selengkapnya Intro Di segmen awal kami akan mengajak Anda ke dunia kriminal, Saudara Tujuh komplotan begal yang terdiri dari para pemuda Yang diantaranya masih di bawah umur berhasil diamankan jajaran Polres Pekalongan Para pelaku sudah beberapa kali melakukan aksinya di tempat-tempat sepi Dengan mencegal kekerasan menggunakan benda tajam sampai merambok sepeda motor Komplotan perambok berhasil dibekuk dan diamankan saat reskrim Polres Pekalongan Pelaku sebagian besar masih di bawah umur dan sudah beberapa kali melakukan aksi begalnya Menurut Kapolres Pekalongan, AKBB Roy Ardia Chandra Aksi para pelaku diamankan dari sejumlah lokasi yang berbeda Para pelaku melakukan aksinya pada hari Minggu Malam di kawasan Hutan Pinus Takian, Dukuh Kaso Gunung, Doro, Pekalongan Saat ini para pelaku masih diperiksa intensif untuk kemungkinan lokasi kejadian lainnya Polisi juga berhasil mengamankan empat motor dan sejumlah handphone hasil kejahatan para pelaku Para pelaku akan digenai pasal 365 atau 368 KUHP pidana mengenai pencurian dengan kekerasan dan perapasan Dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara Pelaku sendiri kita jerat pasal 365, Junto 55, Perampasan 368 Kemudian untuk yang di bawah umur, masih ada yang di bawah umur Umur 16-17 itu nanti kita akan koordinasikan dan kita akan ilian dengan BAPAS dan kita konversi ya bagaimana Ancaman hukumannya 9 tahun ya Kalau yang di bawah umur nanti kita koordinasikan dengan BAPAS Tapi kalau dia memang sudah sering melakukan ini ya ada pertimbangan lain Melokai enggak? Itu kendaraannya dijual berapa? 700 ribu Perasannya? Buat senang-senang doang Sudah berapa kendaraan yang dicuri atau dirempasnya? Berarti 1, 2, 3, 4 Dijual ke teman atau kemana? Ke teman Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati di kawasan sepi Sebab tingkat kejahatan kerap naik menjelang lebaran Ribuan balok garam di bawah standar disita oleh petugas gabungan Satpol PP Polisi dan tim gangguan akibat kekurangan yodium atau gaki kota Pekalongan Penyitaan ini didapat dari hasil razia ke sejumlah pasar tradisional Sebanyak 750 kantong garam dari 5 merek ini disita dari sejumlah pedagang dan distributor di pasar gerokolan dan poncol kota Pekalongan Penyitaan ini dilakukan karena yodium yang terkandung dalam garam tidak sesuai standar nasional yaitu minimal 30 hingga 80 ppm Hal itu diketahui saat petugas melakukan uji laboratorium saat razia sejumlah pasar Tertinggi kandungan yodium pada garam yang disita ialah 23 ppm sehingga petugas langsung melakukan penyitaan sementara Penemukan yaitu pedagang penyalur garam itu telah dites dengan hasil yang dibawah standar Jadi pakai-pakai yaitu itu dites warnanya juga tidak biru tua tapi putih Ini setelah kita uji secara kuantitatif kandungan yodium yang ada di garam tersebut memang kurang dari standar nasional ya Jadi itu hasilnya memang kurang memenuhi yang dianjurkan Nah yang dianjurkan itu adalah sebesar paling sedikit 30 sampai 80 ppm Nantinya hasil temuan ini akan dilaporkan ke Pemprov Jawa Tengah karena pengawasan dan penindakan produsen ada di provinsi Petugas pengimbau warga membeli garam dengan merk yang jelas sehingga masyarakat tidak terganggu kesehatannya Terkait perpu nomor 1 tahun 2016 yang disahkan Presiden Joko Widodo tentang perlindungan anak Rabu Pekan kemarin Empat pelaku pemerkosaan terhadap dua wanita yang salah satunya tewas di Pemalang tetap dikenakan pasal 285 KUHP Dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara Hal ini dikarenakan peristiwa terjadi sebelum ditetapkannya perpu tersebut Seperti yang telah diberitakan sebelumnya Bahwa belasan pelaku pemerkosaan yang merupakan warga desa pener kecamatan taman berusia dewasa bukan di bawah umur Demikian juga korban tewas AM, warga desa Tegal Sari Barat, Ampel Gading yang ditemukan tewas mengapung di sebuah sungai Serta korban CH juga berusia dewasa atau bukan anak di bawah umur Polisi baru menangkap empat pelaku pemerkosaan yang dipekuk di rumahnya Petugas mengamankan barang bukti berupa empat sepeda motor dan HP milik para pelaku Kalau setelah kejadian ataupun tindak bedan itu terjadi setelah adanya perpu ini kemungkinan akan diterapkan Untuk perkembangan kasus kami masih berupaya ya untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku yang lain yang belum tertangkap Untuk yang sudah tertangkap kita proses sidik dan segera Dimana kalau selesai kita akan limpahkan ke kejaksaan atur pengadilan Perpu yang disahkan Presiden Joko Widodo tersebut Untuk mengatasi kegentingan yang diakibatkan kekerasan seksual terhadap anak yang makin meningkat Sangsi yang diatur berupa kebiri secara kimiawi Serta pemasangan alat deteksi elektronik Hukuman juga semakin diperberat menjadi hukuman mati Hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun penjara Untuk Anda yang berada di Pekalongan dan sekitarnya Kini kami hadirkan jadwal sholat selengkapnya Banjir terus genangi Pekalongan Nantikan Kompas Nyusu Pekalongan selengkapnya setelah judah berikut ini Kompas Nyusu Pekalongan selengkapnya setelah berikut ini